untuk di bagian visualisasinya juga disini aktif ya tuh keren ini teman-teman ya Nah ini ya kita kecilkan juga disini aktif lihat teman-teman ya Nah oke di sini kita akan coba matikan datanya ya seperti apa tadi akatannya ah kan ada notifikasi tuh yang warna merah ya kembali lagi bersama saya di channel wajikta tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya memberikan informasi kalau misalkan Dynamic Island ini sudah ada update versi terbaru ya Nah di sini untuk versi yang saat ini saya pakai masih versi 1.3.1 ya ini Dynamic Spot ya Oke ini saya sudah beli premium teman-teman Nah di sini kita akan coba update ke versi terbaru dan disini ini sudah ada update terbarunya teman-teman bisa langsung saja dicek kalau misalkan teman-teman belum tahu ataupun yang diaktifkan secara otomatis pasti untuk Dynamic Island nya itu sudah di update ya teman-teman ya Oke langsung aja disini kita coba lihat Dynamic Spot Nah di sini kan ada tulisan update nih teman-teman langsung aja disini kita coba ya lihat masuk dan disini apa yang baru teman-teman bisa dilihat disini kalau kita coba terjemahkan dan memang disini untuk di bagian pembaruannya tidak tersedia tapi kalau tentang aplikasi dia sudah berubah menjadi bahasa Indonesia nah disini welcome live activities from iOS 16.1 katanya ya jadi disini bisa mengaktifkan selalu untuk apa ya di dalam pop-up nya kembali juga disini menambahkan sistem event notification untuk Bluetooth ya baterai juga internet connection juga sudah ditambahkan kemudian juga disini kamu bisa apa nih ya untuk menambahkan dan pop-up katanya dalam frame kemudian juga disini teman-teman bisa dilihat untuk apa nih on a floating field katanya ya live activities new system event new apa nih notch pop-up new charging icon untuk kemudian juga ada sekelir pop-up optimis dan juga ada translation update katanya dan juga memperbaiki dan mengoptimalkan Oke langsung aja disini ya kita coba update aja karena disini kalau kita lihat untuk dynamic spot punya saya masih versi ini ya dan disini saya nggak pakai sih sebetulnya teman-teman Oke langsung aja disini kita coba lihat kita update ke versi yang terbaru ya Bagaimana nanti yang barunya seperti apa teman-teman atau sekalian nanti kita coba review aja langsung aja disini kita update update ini besar update-nya cuman 1,28 MB ya Oke langsung aja disini kita buka nah ini dia kita coba berikutnya aja seperti biasa ya pilih aplikasi nah pilih aplikasi ini langsung aja teman-teman disini saya jelaskan ya kalau misalkan teman-teman disini tidak keluar untuk notifikasi musiknya Nah teman-teman langsung aja disini tambahkan aja ya untuk musiknya dan jangan lupa dynamic spotnya kita tambahkan kemudian juga disini untuk musiknya teman-teman pakai apa kalau saya sih disini musiknya pakai musik biasa ya musik bawaan ya Nah gunakan musiknya ini atau bisa dengan menggunakan Spotify ini diaktifkan aja untuk pesan disini saya coba dengan telegram ya Nah seperti ini kalau udah ini kita back aja dan nanti akan ter-checklist seperti biasa kemudian untuk akses pemberitahuan disini kita harus izinkan ya terkait dynamic spotnya Oke kita izinkan dan pasti akan ada notifikasi seperti ini karena aplikasi ini sebagai jalan untuk menampilkan nanti notifikasi ya otomatis aplikasi ini nanti bisa membaca dan mengontrol notifikasi seperti itu Oke langsung aja kita oke kemudian kita back lagi ya kita back ini sudah checklist kemudian gambar di layar ini kita berikutnya kemudian juga teman-teman disini harus diizinkan di aplikasi yang didownload teman-teman ada dynamic spot ini harus diaktifkan seperti ini dan pastikan lagi disini aksesibilitas ada izin ya ada izin khusus juga seperti ini dan ya seperti biasa kalau di device Xiaomi ataupun di MIUI itu akan tanda berbahaya seperti ini Oke aja nggak apa-apa kita back lagi kita back dan semuanya sudah ter-checklist dan kita langsung aja selesai tapi disini sebelumnya ini ada tambahan ada pelindungan data nah aplikasinya tidak memiliki akses ke internet tidak ada data yang dikumpulkan atau dibagikan izin aplikasi aktif di belakang layar katanya ya seperti itu teman-temannya Oke di sini izinkan ya teman-teman seperti ini untuk di belakang layar Oke abek kemudian kita selesai aja nah ini tampilan awalnya seperti ini dan disini saya sudah beli pro pas waktu pertama kali beli pro itu itu hanya sekitar biayanya itu Rp19.000 plus admin jadi Rp21.000 teman-teman ya oke oke teman-teman disini kita langsung aja lihat ya untuk fitur-fiturnya setelah update untuk Dynamic Spot Pro ini nah kita mulai disini daripada notifikasi untuk notifikasi sebelumnya disini kita sudah memasukkan aplikasi-aplikasi yang yang sebelumnya kita di awal itu ya seperti contoh Dynamic Spot kemudian juga ada musik Spotify dan juga telegram nah ini ataupun aplikasi-aplikasi lain yang ingin dimunculkan di Dynamic Island-nya teman-teman pilih disini ya nah kemudian disini ada peristiwa sistem pilih peristiwa baterai yang mengaktifkan pop-up katanya ya ini kita klik aja nah sedang mengisi kemudian juga ini ceklis aja lah ya kalau misalkan nanti biar ada notifikasi nah ini ketika ada bluetooth terhubung Oke ini kalau ada bluetooth terhubung nanti akan kelihatan teman-teman ya seperti itu oke ini ada tambahan fiturnya ya yang sebelumnya itu enggak ada tuh disini dan juga tak ada internet nih seperti ini ya oke nah langsung aja disini kita coba lihat lagi disini ada blokir pop-up sistem nah ini yang di versi sebelumnya kalau kita coba aktifkan itu terkadang suka ada muncul dan apa ya mode hening diaktifkan dan lain sebagainya jadi sangat mengganggu teman-teman ya Nah jadi disini ya teman-teman silahkan aja untuk blokir aja untuk semua notifikasi yang masuk biar tidak terjadi double notifikasi disini kita akan coba aktifkan aja ya seperti ini nanti akan muncul-muncul lagi tulisan atau tidak teman-teman di update kali ini ya oke ini untuk di bagian notification eh selanjutnya disini kita coba lihat di perilaku ya kita coba klik disini disini saya menggunakan bahasa Indonesia teman-teman ya oke nah disini ada izin dua pop-up ini kita aktifin aja sembunyikan di latar depan juga kita aktifkan tampilkan di layar kunci juga ini aktifkan perluas otomatis diaktifkan nah kemudian disini ada lip activities iOS 16.1 dan ini adalah fitur baru yang ada di update kali ini nah disini ada keterangannya sold aplikasi OLED katanya ya just up the pop-up nah seperti itu teman-teman ini kalau kita coba klik ya dimatikan kalau kita coba aktifkan ini ada pilihan ini ada pil ada lingkaran seperti ini ya Nah kalau misalkan pil ini modelnya jadi memanjang seperti ini kalau lingkaran dia hanya lingkaran aja seperti itu nah disini kita pilih aja yang pil ya yang memanjang itu teman-teman ya Oke langsung aja seperti itu kita coba buat aja kemudian disini pilih Dynamic Island nya ya berkita back nah selanjutnya disini teman-teman untuk di bagian sini nah ini ada satu ketukan ada tahan ramah kemudian kalau misalkan kita menggunakan live activities ini terkadang ada bug atau error kalau di unit saya atau kalau di unit teman-teman jadi disini saya menggunakannya perluas atau cut kan notifikasi pop-up jadi saya pakainya yang ini kemudian yang ini juga sama pakainya yang ini teman-teman untuk di bagian bawah geser untuk menghapus ini diaktifkan seperti itu ya kita back lagi kemudian disini ada tampilan nah untuk ditampilan teman-teman disini ternyata kita bisa ubah warna daripada si Dynamic Island nya disini kita bisa atur warnanya yang mau merah ya seperti ini kuning tuh teman-teman bisa diatur tapi disini saya akan menggunakan warna hitam ya karena idealnya warna hitam kemudian disini tampilkan sebagai takik jenayah ini kita bisa gunakan sebagai notch kita coba kalau bisa diaktifkan seperti ini dia akan berubah menjadi notch seperti ini teman-teman ya jadi ini tergantung selera teman-teman aja nih mau diaktifkan atau tidak untuk notch nya seperti itu ya tampilannya seperti ini kalau nggak mau jadi ini kita matiin aja biar mirip seperti di iOS 16 ataupun di iPhone 14 Pro ya seperti ini nah kemudian untuk yang lainnya disini kita aktifin aja ya efek pop-up visualisasi kontrol musik Android ini kita diaktifkan aja selanjutnya disini ada posisi nah teman-teman di sini posisi bisa diatur ya posisinya ini udah pasti di tengah dong ya tampilannya seperti ini kalau molisasi udah cukup ya untuk ukurannya gitu enggak terlalu besar enggak terlalu kecil nah ini sebaiknya kita gunakan yang lingkaran aja seperti ini ya Oke Dynamic Island nya kita pilih lagi mana tadi Nah udah ya ini udah dipilih seperti itu jadi bulat aja begitu nanti kita mau ubah posisi jadi memanjang seperti ini kalau enggak dia akan ke titik awal lagi kalau menurut saya sih keren seperti ini teman-teman ya Oke ya Nah jadi untuk yang lainnya ini peringkat bantuan Pro dan lainnya ini sudah seperti ini aja teman-teman Nah disini kita akan coba tes untuk memutar musiknya dan juga nanti kita coba lihat kalau misalkan nggak ada data seperti apa ini kita matikan nah ya sekarang disini sudah kelihatan teman-teman ada aktif untuk di bagian visualisasinya juga disini aktif ya tuh keren ini teman-teman ya Nah ini ya kita kecilkan juga disini aktif lihat teman-teman ya Nah ya ini aktif nih Nah ya aktif sip kemudian disini kita akan coba Nah kalau misalkan volumenya dimatikan dia tidak akan ada bunyi ataupun jadi disini ada sensor kalau kita ada suara nah dia mulai aktif lagi teman-teman seperti itu ya Nah oke disini kita akan coba matikan datanya ya seperti apa tadi katanya ada notifikasi tuh yang warna merah ya Nah itu tandanya tidak ada data internet katanya seperti itu ya kalau kita coba Nyalakan lagi biar terkoneksi dengan WiFi Oke seperti itu teman-teman kita coba matikan lagi datanya apakah dia muncul lagi merah mantap keren teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita akan coba lihat efek chargingnya seperti apa ya teman-teman ya kita coba lihat di sini Oke kita coba lihat di sini untuk efek chargernya seperti apa Oke jadi ada notifikasi baterai disini ya kalau kita klik seperti apa enggak ada ya cuman gitu aja teman-teman kalau kita coba lihat di sini untuk di bagian notifikasi di bagian pengaturan ya di sini katanya seperti dia sedang mengisi ponsel terisi penuh dan ada baterai 15 dari ternyata dan bluetooth Oke untuk tampilan baterai tadi seperti itu teman-teman ya coba sekali lagi Hai nah ada seperti ini ya mencuk muncul baterai icon baterai seperti ini Oke selanjutnya di sini kita akan coba koneksikan dengan Bluetooth ya ataupun TWS teman-teman seperti apa nanti koneksinya ya sebentar ya Nah teman-teman di sini kita sudah koneksikan yang disini dengan OC ya TWS OC nanti langsung aja kita pasangkan bagaimana nanti efeknya Oke Oh konektif ya sini apa nih jangan tampilkan lagi aja oke di sini barusan tidak ada koneksi apa-apa teman-teman ya enggak ada notifikasi apa-apa ketika si Bluetoothnya terkoneksi ya Nah ini enggak tahu kenapa nih teman-teman Oke kita coba di sini matikan lagi bluetoothnya seperti ini ya Oke kita coba di sini untuk ke dinyalakan lagi bluetoothnya kita coba lihat Oke cuman keter deteksinya ada WiFi aja gini ya mati ya Oke kita WP nya hidupkan di sini jadi untuk notifikasi daripada bluetooth dia masih enggak ada notifikasi ya di sini ya kalau musik sih ini ada teman-teman seperti ini Oke di sini saya coba tes di Redmi Note 11 teman-teman ya Oke nah jadi seperti itu aja ya teman-teman di sini untuk ya review update terbaru terkait Dynamic Island teman-teman ataupun Dynamic Spot yang terbaru versinya pastinya ya ini adalah versi 1.3.2 jadi seperti itu teman-teman ya Nah kalau misalkan ada yang kurang pembahasan saya bisa tambahkan di kolom komentar ya ataupun apa itu settingannya mungkin di sini saya salah sehingga si headset ataupun TWS ini tidak ada notifikasi teman-teman bisa komen di kolom komentar di sini kita sharing aja teman-teman ya Oke Oke jadi itu aja mungkin di sini untuk update dan juga review Dynamic Spot versi terbaru untuk di device Xiaomi ya ataupun di device yang lain selain Xiaomi bisa sebetulnya untuk aplikasi Dynamic Spot ini Oke itu aja ya teman-teman di video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip Oke